Ketenangan warga keraksaan Probolinggo, Jawa Timur terganggu dengan aksi seorang pria yang diduga ODGJ. Ia mengamuk dan membacok dua orang warga hingga terluka parah. Aksi orang dengan gangguan kejiwaan ini terekam kamera ponsel warga. Beruntung saat itu dua personel polisi melintas dan langsung berupaya menghentikan aksi pelaku. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan, namun tak digebris oleh pelaku. Akhirnya polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak pelaku. Akibat penyerangan ini, pelaku dan kedua korban harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Geraha Sehat Probolinggo. Polisi masih mendalami kasus penyerangan ini dengan meminta keterangan keluarga pelaku dan warga sekitar. Tim Liputan, Aporkan.